Dengan perolahan suara DPC Partai Kebangkitan Bangsa yang melejit pada pemilu legislatif 2024, dari 24 ribu menjadi kurang lebih 40 ribu suara dan telah menambah perolahan kursi, dari 3 menjadi 4 kursi di DPRD Kota Serang, membuat sejumlah bakal calon wali Kota Serang ingin membangun komunikasi politik bersama PKB. Ketua DPC PKB Kota Serang, Fatihuddin mengatakan, sudah ada 6 bakal calon wali Kota Serang bertemu dengan dirinya selaku Ketua Partai untuk membahas koalisi, bahkan mengajak Ketua Pengusaha Mikro Kecil Menengah Prima Indonesia Kota Serang itu untuk berpasangan sebagai calon wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. Diketahui 6 bakal calon yang telah bertemu dengan Fatihuddin yalah Budi Rustandi, Ratu Ria Mariana, Nur Aini, Subadri Usuluddin, Wahyu Jahidi, dan Wahyu Nur Jamil. 6 bakal calon wali Kota Serang yang sudah bertemu akan diundang ke pengurus DPP PKB untuk membuktikan keseriusan mereka maju sebagai calon wali Kota Serang. Jadi dengan rencana kami belum membuka penjaringan calon wali Kota atau Wakilnya terkait rencana kita kalau sudah ada instruksi dari DPP atau DPW, Insya Allah kami akan membawa teman-teman kita yang 5 orang yang sudah pernah selaturami akan saya bawa ikut bersama halal di-halal di DPP. Ia menambahkan PKB tetap akan membuka penjaringan bakal calon wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang dan saat ini masih menunggu keputusan pengurus DPP. Penjaringan dilakukan untuk mengetahui visi misi dan uji kelayakan bakal calon. Fatihudin sendiri kader PKB menyatakan maju sebagai calon wali Kota di Pilkada Kota Serang. Dharma Wijaya, Jurnalis Banten TV, dari Serang memberitakan.